Selamat berjumpa kembali dalam Lainal Audio Sahabat. Perjalanan hari ini adalah hari Sabtu 23 Maret 2024. Tema rendungan saat teruk kita dengan judul Selalu Dicukupkan. Firman Tuhan terambil dalam luka 9 ayat 10 sampai dengan 17. Saya bacakan ayat 16 sampai dengan 17. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit mengucap berkat, ia memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkanlah potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Mari kita berdoa. Bapak yang di dalam surga, terima kasih kami memiliki Allah yang senantiasa mencukupkan kami di dalam segala keadaan dan di dalam segala aspek. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selam sahabat perjalanannya dikasih Tuhan kita mengenal sebuah kata dalam bahasa Ibrani yang disebut dengan Jehova Jireh. Allah yang menyediakan, Allah yang mencukupkan. Sebuah pertanyaan, bahkan sebuah pertanyaan yang tidak pernah kita berhenti terus untuk ditanyakan kepada Allah. Apakah benar Allah itu mencukupkan? Kalau Allah benar mencukupkan, mengapa hidup saya kekurangan? Kalau Allah benar mencukupkan, mengapa saya masih harus terberjuang dengan seluruh kebutuhan-kebutuhan yang ada di dalam kehidupan kami? Sahabat perjalanan yang dikasih Tuhan, apakah pemahaman tentang Allah yang mencukupkan hanyalah sebuah slogan untuk membahagiakan dan menenangkan diri sendiri yang sifatnya halusinasi dan bukanlah sebuah kenyataan? Atau sebenarnya Tuhan mencukupkan? Hanya kita sendiri yang punya pemahaman yang keliru. Sahabat perjalanan yang dikasih Tuhan, kita melihat bagaimana Allah mencukupkan. Peristiwa yang terjadi ada lima ribu laki-laki. Dan di sana hanya ada lima roti dan dua ikan dari seorang anak. Bagaimana mungkin bisa mencukupkan? Sementara Yesus dan murid-muridnya sendiri dalam kondisi yang kekurangan. Bukan pribadi-pribadi dalam berkelebihan. Lalu bagaimana kita berkata? Orang yang kurang bertemu dengan orang yang kurang. Lalu kemudian bagaimana dicukupkan? Di sini lah kita melihat bagaimana karya Allah. Bagaimana tangan Allah. Bagaimana Kristus memerintahkan murid-muridnya untuk tidak khawatir. Karena kita tahu setelah mereka berada di kota Batsaida. Yesus dan murid-murid menyingkir dari orang-orang banyak dari tempat lain. Tetapi orang-orang banyak yang kemudian menemui Yesus di kota Batsaida itu. Mereka tahu siapa Yesus. Mereka ingin mendengarkan apa yang disampaikannya. Mereka ingin disembuhkan bagi mereka yang sakit. Mereka juga ingin dicukupkan untuk segala kebutuhannya. Tadkala murid-murid berkata biarlah orang banyak itu pulang ke rumah masing-masing. Dan mencari makannya sendiri. Tetapi apa yang Yesus katakan. Suruhlah mereka duduk berkelompok per lima puluh orang dari lima ebu orang tersebut. Kemudian Yesus menengadah ke langit. Mengucap syukur. Menyampaikan berkat. Dan apa yang terjadi. Lima roti dan dua ikan mengenyangkan lima ribu orang. Bahkan sisanya dua belas bakul. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Peristiwa ini bagi orang yang tidak percaya. Bagi orang yang tidak beriman. Ini seakan-akan cerita fiksi anak-anak. Cerita dongeng. Bagaimana mungkin proses lima roti dan dua ikan bisa mengenyangkan lima ribu orang. Kalau mungkin pada saat itu ada tayangan video. Ada tayangan film. Yang mereka merekam semua peristiwa itu terjadi. Maka sebuah pertanyaan ini halusinasi. Apa yang terjadi? Abracadabra. Apakah ini sulap? Atau bagaimana? Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Tentu bagi mereka yang tidak beriman. Mereka yang tidak percaya. Selalu ada cara untuk mempertanyakan berbagai macam hal yang Tuhan buat. Selalu ada cara untuk mempertanyakan dan tidak kemudian meyakini apa yang terjadi. Kalau kita berbicara tentang hal yang sangat sederhana. Lima roti dan dua ikan kemudian mengenyangkan lima ribu orang. Maka pertanyaannya yang sederhana. Berapa jumlah bintang yang ada di langit? Itu jumlahnya sangat luar biasa banyak. Tidak pernah terhitung. Mereka-mereka yang bergerak sebagai astronom, astronomi. Yang bergerak untuk memahami tentang alam semesta ini. Sedemikian jumlahnya besar di seluruh alam semesta ini. Kalau jumlah bintang yang ada di alam semesta ini sedemikian besar. Apalah artinya untuk memberikan makan lima ribu orang. Kalau kita bercerita, bukankah Tuhan yang menciptakan seluruh alam semesta ini? Bukankah Tuhan yang menciptakan berbagai macam tanaman, buah-buahan, sayur-sayuran? Bagaimana Allah menciptakan berbagai macam biji-bijian? Bunga-bunga yang sedemikian luar biasa? Perkara kecil buat Tuhan untuk membuat sebuah mujijat yang sangat sederhana bagi Allah. Tetapi bagi kita yang tidak percaya, itu sangat tidak mungkin. Dan itu sesuatu yang sangat mustahil. Bagi mereka yang tidak mempercayai Allah. Sekalipun Allah melakukan mujijat di depan orang tersebut, dia tetap tidak percaya. Tetapi bagi orang yang beriman, apa yang firman Tuhan katakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Karena iman adalah sesuatu mempercayai Allah di dalam segala keterbatasan kita. Ada banyak kajaiban-kajaiban Allah, keagungan Allah, kemuliaan Allah, yang kita tidak bisa lihat dalam keterbatasan kita semua. Tetapi bagi mereka yang beriman, mempercayai Allah, Allah mampu membawakan perkara-perkara yang di luar nalar kita, yang di luar logika kita. Dan berbicara tentang Allah setelah mencukupkan peristiwa tentang lima roti dan dua ikan, hanyalah sebagian. Bagaimana Allah mengirimkan manah dari surga kepada bangsa Israel. Bagaimana Allah memberikan air minum, demali tongkat mustah. Bagaimana Allah memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir dan masuk ke dalam tanah kanan. Bagaimana kemudian Allah menciptakan air bah, dan manusia seluruhnya meninggal. Lalu Tuhan menyelamatkan. Ada mujijat-mujijat kebesaran Allah, baik dalam bentuk berkat, baik itu juga adalah hukuman-hukuman Allah yang sangat luar biasa. Memberikan sepuluh tulah kepada Firaun dan bangsa-bangsa Mesir pada saat itu. Sedemikian besarnya Allah, sedemikian agungnya Allah, sedemikian kasih dan cintanya Tuhan untuk mencukupkan kebutuhan kita. Tapi Tuhan pun adalah Allah yang bisa murka melakukan mujijat-mujijat untuk memusnahkan di dalam kehendaknya, di dalam caranya, dan di dalam waktunya. Dengan demikian sahabat seperjalanan, menjadi sebuah pilihan buat kita. Apakah kita akan menjadi orang yang beriman mempercayai bagaimana Allah mencukupkan kita? Bagaimana Allah menolong kita? Bagaimana Allah menyediakan seluruh kebutuhan kita? Atau kita menjadi orang yang tidak mempercayai Allah, dan selalu mempertanyakan apapun kita pertanyakan? Dengan demikian sahabat seperjalanan, murid-murid Yesus pun awalnya tidak mempercayai Allah, tidak mempercayai Yesus. Termasuk kita semua. Dengan demikian biarlah kita lakukan bagian kita, kita kerjakan bagian kita. Di saat-saat kita mengalami kekurangan, percayalah, kalau Tuhan bisa membuat lima roti dan dua ikan itu menganyangkan lima ribu orang, maka menolong untuk setiap pergumulan, persoalan hidup, setiap sahabat seperjalanan, kekurangan yang dialami adalah perkara mudah. Bagi Tuhan, yang utama adalah memiliki iman percaya, meyakini Tuhan, Tuhan akan bekerja, Tuhan akan berperkara, dan Tuhan akan menolong. Mari kita berdoa. Bapak dalam surga, terima kasih kami memiliki Allah yang mencukupkan. Ambamu berdoa buat sahabat seperjalanan sedang menghadapi masalah Tuhan, bukakan jalan. Bagi kami yang sedang mengalami sakit, penyakit, Tuhan jaman dan sembuhkan. Bagi kami dalam segala kekurangan yang ada, berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan akan memberikan tepat pada waktu sesuai dengan rencanamu yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selam sahabat seperjalanan, percayalah selalu dicukupkan bagi anak-anaknya pada saat kita mengalami kekurangan. Amin.